Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf untuk komentarnya saya tampilkan di video Karena ini pembuatan video ini akan menjawab apa yang dipertanyakan Oke ya disini ada mesin yang baru saya selesai rakit Oke kita langsung saja ke tutorialnya ya Jadi dalam pertanyaan rangkaian sudah benar semua Tetapi termostat atau lampu bolamnya tidak menyala Ya seperti ini ya Jadi teman-teman siapapun Kalau untuk termostat STC 1000 ini Ketika dinyalakan itu lampu tidak langsung menyala Ya Oh seperti ini ya Jadi untuk alat ini Itu menunggu perintah kita Apa mau dipungsikan sebagai pendingin Apa mau dipungsikan sebagai pemanas Ya Jadi berbeda dengan XHW yang 300 Itu ketika dinyalakan Dia langsung Menyala ya Bolamnya langsung hidup Tapi kalau untuk STC 1000 ini Menunggu perintah Kita ya Karena disini ada pilihan Ada pendingin Ada pemanas Ya Jadi Teman-teman tidak usah bingung Itu langsung di setting saja Ketika rangkaiannya sudah benar Rakitannya sudah benar Itu langsung lanjut ke setting Ya Untuk settingannya itu ada di app 1 ya Jadi nanti Kan kalau Dari bawaan pabrik ini Cuman 10 derajat Celcius ya Jadi si Bolamnya itu tidak akan menyala langsung Jadi harus di setting dulu Ya seperti ini Perhatikan ya Ya Ini di angka 35 derajat Baru menyala ya Bolamnya akan menyala Di 3 Di 35 derajat Celcius Ini baru bisa Menyalakan Bolam Jadi sekali lagi Ketika teman-teman Rangkaiannya sudah benar Rakitannya sudah benar Ya Itu Pas dinyalakan Tidak langsung Hidup Untuk bolam lampunya Tapi langsung Kita harus setting dulu Baru akan Nyala Ya Seperti itu Oke kita lanjut Untuk Settingan yang biasa saya pakai Ya untuk settingannya 38,5 Dan untuk selisihnya Itu 1,5 Jadi nanti akan 38,5 Bolam lampunya mati Dan setelah suhunya turun Ke 37,0 Baru akan menyala lagi Ya seperti itu Ini untuk F3 Tidak usah disetting Ya Dan teman-teman Kalau mau Kalibrasi Itu adanya Di F4 Ya Tinggal diisi Aja Ya Oke mungkin Untuk Jawaban dari komentar Gak tahu ya Itu subscriber saya Atau penonton Selewatan Ya Saya gak tahu Yang penting Sudah saya jawab Seperti itu caranya Nah jadi tidak usah bingung Ketika rangkaian Sudah benar Sekali lagi ya Rangkaian sudah benar Bola lampunya Tidak menyala Maka Langkah selanjutnya Adalah Kepensettingan Ya Jadi setelah disetting Baru akan Menyala Karena untuk Alat ini Sekali lagi Menunggu Perintah Ya Dari kita Apa mau Dipungsikan sebagai Pendingin Atau Sebagai Pemanas Ya Seperti itu Oke Mungkin Cukup Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video